Terima kasih Penggunaan Lone Integrated Solid Waste Management Project hingga meningkatkan kontribusi masyarakat berbasis 3R Beginilah kondisi salah satu anak sungai di daerah aliran sungai Citarung di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung Komandan Sektor 4 Satgas Citarung Harum, Kolonel Infanteri Mulyono HS pun menyatakan ketiadaan TPS dan truk pengangkut sampah menjadi kendala dalam penanganan permasalahan tersebut Sebagai upaya sementara pihaknya bekerjasama dengan pengusaha yang tergabung dalam APINDO dengan membuat alat pembakaran sampah Permasalahan di sektor 4 selama ini dari pantuan kami ya Dilihat dari rencana kerja aksi kita ini terutama masalah sampah Ini menjadi topik utama berita utama dimana-mana sampah ini Tapi di sektor 4 pengusaha Majalaya ini tidak ada TPS TPS itu buat pembakaran sampah itu tidak ada Termasuk pembakaran sampah tidak ada Sehingga masyarakat berkompetensi ini ingin buang sampah di sungai Karena tidak ada Yang pertama, yang kedua, lahan untuk pembuatan kelapa-kelapa sampah itu di masyarakat tidak ada Karena senging padatnya perumahan ini Sehingga mereka dengan mudahnya membang sampah senaknya di sungai Itu kendala buat kami Nah tidak akan saya lakukan ya Tadi itu bisa kondisi dengan perusahaan pejalanan APINDO Untuk pembakaran sampah Pembakaran pembakaran sampah Di arah kan ke depan itu Terutama Pak Dinas yang bersantukan Kami sudah laporkan dan kondisi dengan Ibu Prima juga ya Masalah TPS ini untuk direncanakan Tahun berikutnya untuk pembuatan TPS Sebenarnya di setor 4 Itu dari sampah Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Maya Ningtias menyatakan Pada 10 kabupaten kota di Das Citarum Baru 46,30 persen sampah yang bisa ditangani Untuk penanganannya TPP AS Legok Nangka sudah dalam proses menuju pelelangan Dengan 1.800 ton per hari Selain itu ada Lone Integrated Solid Waste Management Project Yang bisa mengolah sampah sebanyak 1.700 ton per hari Tak hanya itu ada pula program revitalisasi Untuk meningkatkan kapasitas TPA lokal di kabupaten kota Dan kontribusi masyarakat berbasis 3R berupa bank sampah Yang bisa mengurangi 20 persen volume sampah Yang masuk dalam rencana aksi APBD kabupaten kota Disampaikan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Das Citarum itu masih rendah Jadi masih 46,30 persen sampah yang bisa kami kelola di Sungai Citarum Dan secara keseluruhan 10 kabupaten kota yang ada di Das Citarum ini Baru bisa melayani sampah memang 46,30 persen Nah jadi memang keterbatasan penanganan sampah ini yang menjadikan kendala di kita Namun demikian skenario usulan untuk rencana penanganan ke depan Kita sudah ada TPP AS Legok Nangka Jadi Sari Mukti kami yang sekarang memang sudah overload kondisinya Yang insya Allah tapi kita akan mendapatkan izin perluasan gitu ya 20 hektare ini pun nanti tidak bisa bertahan lama juga Namun demikian TPP AS Legok Nangka kan kita sudah akan lewang ya Di 1.800 ton per hari insya Allah bisa menampung Sehingga kalau Sari Mukti sudah overload sudah selesai Maka akan kita lanjutkan ke TPP AS Legok Nangka Namun demikian juga Alhamdulillah kita ada loan ya Integrated Solid Waste Management Project Dan ini bisa mengelola sampah sekitar 1.700 ton per harinya juga Nah kemudian selain itu revitalisasi untuk peningkatan kapasitas TPA lokal Yang tingkat di kabupaten dan kota Dan juga kontribusi masyarakat berbasis 3R Jadi kalau 3R ya use, reuse, dan recycle Yang bank sampah yang ada di sini sekarang di selanjang Citarum Insya Allah bisa merejuice sekitar kurang lebih 20% dari sampah yang ada Prima menambahkan sektor-sektor di Citarum yang belum memiliki Fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah Sudah diusulkan masuk dalam kegiatan pada Loan Integrated Solid Waste Management Project Dan sudah terdata setidaknya 18 lokasi yang sudah siap persyaratannya Masyarakat pun dididik dalam pengelolaan sampah Melalui kampung berbudaya lingkungan, kampung iklim, sekolah berbudaya lingkungan Hingga Adiwi Yata Budi Hartati, Bandung TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax